Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang seiman Allah mempunyai sifat di dalam asma'ul husna Yaitu sifat maha kaya Oleh karena itu Allah mencurahkan rizki kepada seluruh makhluknya di bumi ini Tanpa memandang ia muslim atau tidak Tanpa memandang ia baik atau tidak Bahkan dalam riwayat Kalau kita mau menghitung nikmatnya Yang ia berikan kepada kita Discaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya Saudaraku yang seiman Dan salah satu nikmatnya adalah nikmat kesempatan Oleh karena itu Pada kesempatan ini Akan saya sampaikan tentang silaturrahmi Saudaraku yang seiman Silaturrahim Atau yang biasa kita kenal Dengan kata silaturrahmi Adalah menyambung tali persaudaraan yang terputus Atau memperbaharui tali persaudaraan Kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab Maupun hubungan seiman Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Banyak sekali Yang menceritakan tentang makna silaturrahmi Salah satu firman Allah Dalam surat Al-Hujurat Ayat 10 Allah berfirman Sesungguhnya Orang mu'min yang satu dengan yang lainnya bersaudara Maka damaikanlah pertentangan diantara kamu Dan bertakwalah kepada Allah Allah juga dalam surat Al-Hujurat Ayat 13 Berfirman Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu dan yang lainnya saling mengenal Dan sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu Adalah orang yang paling bertakwa Saudaraku yang seiman Bahkan Rasulullah SAW bersabda Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Abu Daud Rasulullah bersabda Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya Dan dipanjangkan umurnya Hendaknya ia menyambung silaturrahmi Sabda beliau yang lain menyatakan bahawa Maukah aku tunjukkan Sabda Rasulullah Ahlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat Iaitu memberi maaf kepada orang yang menzolimi Memberi orang yang menghalangimu Dan menyambung silaturrahmi terhadap orang yang memutuskanmu Saudaraku yang seiman Zaman sekarang Banyak sekali media yang bisa dijadikan untuk ajang silaturrahmi Bisa lewat SMS maupun lewat jaring sosial yang biasa kita kenal dengan nama Facebook ataupun Twitter Saudaraku yang seiman Saudaraku yang seiman Dengan momentum sila akbar ini Mari kita dapatkan barisan Mari kita rangkul teman-teman kita Kita lepaskan baju kedaerahan dan baju kesukuhan Mari kita melebur menjadi satu sebagai saudara seiman Agar uhwah kita di Korea tetap terjalin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sila akbar adalah salah satu program komunitas muslim Indonesia Yang setiap tahunnya diselenggarakan di satu tempat pada saat liburan solal Sila akbar adalah sebagai ajang bertemunya dan mengeratkan tali persaudaraan antar sesama muslim Yang selama ini direnggangkan oleh kesibukan dan berbagai kegiatan lainnya Saudaraku yang seiman Sila akbar tahun ini insyaallah akan diselenggarakan di kota Ansong tanggal 31 Januari 2014 Mari kita luangkan waktu dan kita sukseskan sila akbar tahun ini Dan kita jadikan Ansong sebagai titik awal dalam memperadar kukhwa Islamnya yang lebih indah Mari sukseskan acara tahunan komunitas muslim Indonesia di Korea Sila akbar, Ansong 31 Januari 2014 Barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!